Oke, siap. Bisa dimulai, Pak? Manggol, Bapak. Silahkan. Dari Bapak moderator dulu, ya. Langsung dari saya, Pak, ya. Baik, Bapak. Silahkan. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersuah, bersilaturahmi dalam webinar, dalam langkaian acara pameran online, ekonomi kreatif, dan pariwisata, mengisi Idul Fitri atau mengisi Lebaran kita di 1442 Hijriah, di mana selain ada pameran online yang melibatkan berbagai industri kreatif, pariwisata, kita juga melakukan talk show, ya, melakukan talk show, berbagai talk show di putaran hari ini, hari Rabu, 19 Mei tahun 2021, kita akan berbicara khusus tentang industri halal. Jadi bagaimana kita mengembangkan industri halal, halal lifestyle, ya, dan fokus di sini juga, kami kebetulan, Mesh Jawa Tengah sebagai support dari kegiatan ini, mencoba untuk menawarkan sebuah closed loop system, ya, atau strategi closed loop system, untuk bagaimana membangun sebuah jaring pengembangan industri halal. Sore hari ini sudah hadir, rekan-rekan saya, koliga saya, yang memang kebetulan dari Jawa Tengah, ada, yang pertama ini ada Pak Nyata Nugraha, SEMSI, kandidat dokter, beliau, beliau saat ini dimesh sebagai ketua harian satu, ya, bidang organisasi, pembinaan, dan juga beliau aktif, berbagai aktivitas, sebagai seorang aktivis ekonomi syariah, beliau juga pengurus bidang ekonomi syariah di Kadir Jawa Tengah, kemudian juga pengurus yayasan badan wakaf Sultan Agung, sebagai ketua peneliti, kemudian, dan pengabdian, kemudian juga berbagai jabatan lain, ya, di ITSMI, dan sebagainya, nanti mungkin Pak Nyata bisa memperkenalkan lebih lanjut tentang latar belakang, background beliau, ya, sekurang akademisi juga seorang praktisi, kemudian nanti kami minta Pak Nyata untuk, tadi, lebih fokus bagaimana strategi closed loop, ya, untuk mengembangkan industri halal, bagaimana menjawab peluang dan tantangan, pengembangan industri halal di Indonesia dan di Jawa Tengah, kemudian langkah-langkah apa yang secara nyata yang bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang ini untuk pengembangan industri halal. Nanti selanjutnya, waktu akan diberikan ke Buzdakia, untuk menjelaskan juga bagaimana pengembangan ekonomi kreatif pariwisata dalam industri halal. Ini kita berikan waktu, Pak Nyata, untuk menyajikan 10 menit, gitu Pak ya, 10 sampai 12 menit materi tentang strategi closed loop system dalam pengembangan industri halal. Moga, Pak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih, Pak Agung. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Jelas, Pak, jelas. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu dalam acara talk show tentang industri halal, kursus industri halal, di mana mes pusat ini sedang adakan, ya, kewisar ini ya, se-Indonesia ini. Langsung, dan kaitannya dengan UMKM. Dan Alhamdulillah, ini nyambung dengan apa yang telah dilakukan di MES Jawa Tengah, yang kemarin juga sedang kita lakukan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Baik, Pak Agung, saya mau nijin mau share materi dari saya, semoga bisa dilihat. Apakah bisa di, apakah sudah kelihatan, Pak Agung? Sudah, Pak, di slide show, Pak. Baik, 10 menit dari Pak Agung, nanti kita akan lebih banyak diskusi, Pak Agung, ya. Jadi, strategi closed-loop sistem dalam pengembangan industri halal, khususnya nanti yang dilakukan di MES Jawa Tengah. Baik, sebagai pengantaran, nanti sudah disampaikan Pak Agung, jadi memang dalam kegiatan bidang ekosistem halal, banyak hal yang sudah kami lakukan, dan kami punya beberapa hal, ya, di MES, di Pikes, Pikesnik, dengan BI, dan beberapa hal yang lain. Di Kadin, saya di bidang ekonomi syariah, desain perbankan syariah di Polines, ya, Politanik, di Semarang. Dan beberapa hal lain, termasuk sebenarnya di pengurus yayasan badan wakar Sultan Agung, dan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini yang merupakan rumah sakit syariah pertama, di Indonesia, saya sebagai salah satu, ada ketua ya, Dewan Pengawas, di PMT, dan sebagainya. Ada banyak hal yang semoga nanti bisa, apa namanya, menambah wawasan terkait dengan halal ini. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi kita mulai dari ekosistem industri halal, sekilas saja. Kita dari Mas Jawa Tengah ini memang mengacu dari KNEKS, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Bagaimana Indonesia menjadi pusat halal dunia, bukan hanya sebagai konsumen saja, tapi juga sebagai pelaku. Ini yang susah ini. Bukan hanya sebagai konsumen, karena selama ini yang banyak konsumen, kita sebagai pasar yang menggiurkan, pasarnya menggiurkan Indonesia ini. Nah, ini sekarang bagaimana kita jangan hanya jadi pasar saja, tapi pelaku. Nah, ini yang sedang kita alahkan ke sana. Di mana industri halal ini, itu ada pariwisata halal, ada fashion, ada makanan dan minuman, media rekreasi, energi terbarukan, ada farmasi dan kosmetik halal. Ini beberapa item terkait dengan industri halal. Dan untuk kinerja halal Indonesia belum begitu bagus ya, dibandingkan Malaysia dan beberapa negara yang lain. Indonesia ini kalah banyak ini ya, kalah banyak ini. Walaupun ada beberapa yang Indonesia cukup agak di atas ya, tapi secara keseluruhan belum memasakkan ini ya. Sehingga bagaimana kita sudah bagus, sudah lumayan, tapi kita harus perlu terus mengejutkan. Karena kita jangan sampai hanya sebagai pasar saja di industri halal ini. Tapi kita harus sebagai pemain. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan dari kami di MES Jawa Tengah, ada sudut pandang lain terkait dengan industri halal, selain yang saya sebutkan tadi. Yaitu industri halal itu kalau kaitannya dengan pikimu amalah, kita kaitkan di sana, yaitu bahwa adalah suatu industri yang tidak haram. Industri halal itu industri yang tidak haram. Baik tidak haram zatnya maupun tidak haram selain zatnya. Kita perluas lagi. Karena kalau hanya tadi itu mungkin kita akan kaitannya bicara industri halal, berarti kaitannya dengan peci, sarung. Bukan hanya seperti itu. Ini beberapa hambatan ya. Nah, sekilas itu, jadi ada beberapa yang bertahan ini. Memang banyak yang tertekan, tapi dengan adanya COVID ini banyak yang bertahan. Terutama misalkan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya ini yang di MES Jawa Tengah akan kita coba kembangkan selain dari UMKM yang ada. Nah, ini kaitannya dengan pandemi COVID ini, kita harus jadi produsen awalnya ini. Dan yang penting adalah, Pak, kita harus menggunakan teknologi hasil revolusi industri empat. Jadi, sudah saatnya kita menggunakan teknologi ini. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini, Zoom semakin banyak, artinya memang kita harus kembangkan teknologi ini. Dan yang berikutnya adalah industri kreatif. Jadi, ini adalah konsepnya. Pariwisata syariah kaitannya dengan akan mengait ke makanan dan minuman halal. Ini akan mengait ke industri kreatif. Ini yang harus kita kembangkan ya. Dan pariwisata syariah itu tidak hanya wisata religi saja itu ya. Tidak hanya masjid, kemakam, wali, dan lain-lain ada. Tapi adalah bisa semua destinasi wisata yang tidak melanggar syariah Islam dan memudahkan pengunjung dalam melaksanakan ibadah. Misalnya, sempat lima waktu. Nah, ini bakum yang perlu saya tekankan di sini. Yang namanya pariwisata syariah itu jangan hanya pariwisata di masjid, makam, dan lain-lainnya ya. Tetapi adalah pariwisata yang secara umum tidak melanggar syariah. Karena sebenarnya hukum fikir mu'amal dari mu'amal itu adalah boleh ya. Pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Sehingga semuanya boleh. Nah, oleh karena itu, pointernya adalah, ini halap makannya namanya muslim friendly. Muslim friendly. Jadi, harus friendly dengan muslim. Misalnya, bahwa suatu pariwisata, destinasi pariwisata, itu ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan orang muslim. Misalnya, untuk sholat lima waktu. Itu harus disediakan tempat wujudnya, tempat ininya. Jangan sampai lupa dengan sholatnya. Nah, terutama ketiga, berhubungan dengan sholat jumat itu, Mbak. Jumat itu bahaya itu ya. Sama-sama di daerahnya, tidak luar kota, tapi sholatnya pada di jama'ah itu. Sehingga, kalau perlu, pariwisata itu menyediakan yang bisa untuk khotbah Jumat. Jadi, ada sholat di masjid. Sehingga setelah itu, pariwisata masih tidak harus pulang. Nah, ini kaitan, dan itu pasti berhubungan dengan industri kreatif dan makanan-makanan halal. Itu pointer yang nanti bisa kita kembangkan. Kemudian, yang kedua adalah, untuk industri halal ini, kaitannya lebih fokus di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ini. Ini harus menggunakan teknologi informasi dari revolusi industri empat. Dan ini kaitannya memang nanti ke industri kreatif. Sehingga, smart farming ini nanti harus kita kembangkan juga, baik di Jawa Tengah, maupun di seluruh Indonesia. Sudah saatnya kita kembangkan. Dan ada beberapa yang suka ya, Aikro, Itani, ini kan sudah pakai teknologi informasi ini. Smart funding-nya itu sudah kesana ini. Nah, sudah ini ya. Sehingga semua pertanian, sekarang ini kan banyak ini, pertanian perkebunan, perikanan, di Indonesia ini kita kembangkan. Tapi berbasis dengan teknologi informasi. Dan misalnya dengan penggunaan drone. Dapat dengan cepat dan efisien, ada olah pertanian. Aninya pas. Dan jangan lupa dengan teknologi informasi pakai artificial intelligence, kecegasan buatan. Jadi, kalau kita mempelajari hidroponik, hidroponik itu kan ada suhu, kelembapan, dan sebagainya. Oh, kalau kelembapan sekian, sudah saatnya untuk disiram. Maka dengan adanya artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan, itu bisa didetek. Oh, ini sekarang sudah saatnya untuk disiram. Saya, maka setelah otomatis, itu akan menyiram. Just itu. Kan enak itu. Dan pasti suburnya itu kan. Namanya pasti suburnya. Nah, itu sudah harus kita kembangkan. arah-arah ke sana. Itu gambaran. Ini kalau ekspor memang ada beberapa ini. Nah, saya fokus lagi sekarang, intinya adalah strategi closed loop, Mesh Jateng, dalam akselerasi industri halal ini. Setelah kita melihat secara tadi, yang kita sampaikan. Sekarang apa yang dilakukan oleh Mesh Jateng. Insya Allah kita sudah jalan, sudah gerak yang, tetapi kita ada satu filosofi yang perlu saya sampaikan dulu, bahwa Mesh Jateng ini, itu nanti akan sebagai hub industri halal di Jawa Tengah maupun di Indonesia nanti. Sebagai hub, sebagai terminal. Mengapa Mesh Jateng ini sebagai hub atau sebagai terminal? Karena Mesh Jateng ini sekarang ini, itu sudah melingkupi dari beberapa asosiasi industri yang halal, BMT, industri UMKM, dan sebagainya itu ya. Demikian juga di Mesh Jateng ada regulator, OJKDI itu ada di beberapa ketua di kita dari regulator ini. Pengusaha, dari para ketua ini juga pengusaha, juga ada akademisi, termasuk masyarakat, dan yang lain-lain itu ada di Mesh Jateng semua, kumpul semuanya. Jadi kalau mau berhubungan dengan industri halal di Jawa Tengah, maka hubungi Mesh Jawa Tengah, sudah nanti kita salurkan saja. Kemudian, nah ini nanti kita harapkan, ini nanti akan berkembang di Indonesia. Dan Alhamdulillah dengan kepengurusan sekarang, luar biasa ini pengembangannya dengan Pak Erick Kaur ini, mengembangkan dari pengurus-pengurus yang sebelumnya yang sudah membuat landasan yang kuat dari para pengurus sebelumnya ini, kemudian dengan Pak Erick ini ditingkatkan lagi untuk percepatannya. Nah ini, Mesh Jawa Tengah ini, kita melihat close loop, jadi kita pengembangannya adalah close loop untuk industri halal. Kita berbasis masjid, dan Alhamdulillah Mesh Jateng sudah membuat suatu aplikasi, Mesh Jateng namanya Zaidi, itu di situ menggabungkan masjid, jamaah, UMKM berbasis masjid, ada rumah sakit Islam, hotel syariah, lembaga keuangan syariah, sekolah Islam, pondok, wisata religi, wisata religi bisa seperti tadi ya, tidak hanya ini. Industri halal lainnya lah, ini kita hubungkan dalam satu aplikasi. Dan Alhamdulillah aplikasinya sudah jadi, namanya Zaidi. Aplikasi ini dikembangkan oleh, namanya Pak Hotem, yaitu Ketua Departemen kita, Mesh Jateng ya, Ketua Departemen IT kita. Kemudian mengembangkan Zaidi ini, dan ini Zaidi ini sudah diwakafkan ke Mesh, dan Mesh mewakafkan ke masyarakat, sehingga gratis nanti penggunaannya. Nah, seperti apa ini, close loop ini nanti, gambarannya seperti ini. Jadi Mesh itu kan ada banyak asosiasi, ada ISMI, Fainteh, Asbisindo, Perbanas, Asuransi, dan termasuk para pengusaha-pengusaha tadi, kemudian para pejabat, regulator, dan sebagainya kumpul, jadi satu sini. Itu kemudian, kita berbasis masjid pengembangannya. Dengan industri halal berbasis masjid, agar orang-orang itu juga pada sholat, jangan lupa sholatnya. Nah, sementara ini, kita sedang, Mesh Jawa Tengah ini sedang mengadakan aliansi dengan Alisa Hadidjah, ITSMI, yang kebetulan juga, yang ketuanya juga Bu Zagiah, yang juga jadi narasumber sekarang. Memang itu juga salah satunya kita tarik jadi salah satu ketua departemen di bidang, apa namanya, ekonomi kreatif ini. Dan untuk sementara, kita mengandeng kota DMI, Dewan Masjid Indonesia, di Kota Semarang. Ini untuk pilot project-nya. Ini sudah berlangsung, apa namanya, pilot project untuk 6 masjid di Kota Semarang, untuk aplikasi pelaksanaan ini. Dari sini nanti ada jamaah, UMKM, dan sebagainya. Untuk pelaksanaan ZD itu. Nah, ini konsepnya, sehingga yang ini nanti sebagai modulnya, nanti agregatornya, yang ini nanti modul manajemen, dan layanan masjid, termasuk ini adalah untuk bisnisnya. Nah, ini Alhamdulillah, ini ZD kita sudah jadi, dan ini sedang di uji-cobakan di 6 ini, dan harapannya, nanti akan kita lebih kembangkan lagi ini. Ini kalau boleh ini, saya akan tampilkan juga. Ini masih kelihatan nggak ini Pak Agung? Screen saya, yang ZD ini. Masih Pak. Masih ya? Nah, baik beberapa menit saja saya perkenalkan. Jadi, ini kalau di web, itu namanya www.zid.id ini ya. Ini dari Mejateng. Aplikasi manajemen masjid dan ekonomi berbasis masjid. Tidak disesajikan untuk MES, DMI, dan Nalisa. Dan ini dibuka di HP yang smartphone juga bisa. Di HP saya juga sudah ada. Nah, ini saya sedikit cerita saja. Jadi, untuk yang ada, itu nanti ada scan ini ya. Login takmir nanti. Bisa login jamaah ya. Saya tidak berurau karena waktunya pendek. Termasuk masjid, kita akan bisa cari masjid terdekat. Di mana saja. Termasuk yang sudah. Sementara ini masih di Kota Semarang. Nanti bisa kita tambah. Al-Quran ini juga ada. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini yang menarik adalah kaitannya dengan industri halal ini, Bapak-Bapak Ibu. Yaitu kita bisa jualan ini. Nah, ini saya coba klik ya. Nah, ini kita bisa jualan di sini. Para jamaah dan UMKM itu nanti bisa jualan di sini. Dan gratis ya, Bapak-Ibu. Gratis. Kita tidak memot biaya gratis. Karena memang kita sudah mewakafkan ini kepada masyarakat. Itu kalau mau jualan. Kemudian ketika nanti para UMKM nanti mau cari modal, di sini sudah kita siapkan ini. Sementara ini memang masih di area Jawa Tengah. Nanti insya Allah bisa kita kembangkan di Indonesia. Bank Jateng Sariah, kemudian Danamon Sariah, Bank Permata Sariah, dan bank-bank yang lainnya. Itu nanti bisa dihubungi. Terus kalau mau menghubungi alamatnya gimana ya? Nanti kan bisa diklik selengkapnya, nanti akan ada beberapa alamat ini. Nah, ini kan ada alamat. Slide-nya belum bergerak, Pak. Slide-nya. Oh, belum bergerak. Ini, kalau ini sudah berubah. Baik. Nah, ini sudah bisa bergerak ini, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Baik ya, saya coba kembali lagi. Jadi ini, tadi cari modal tadi. Ini sudah kelihatan lagi di awal. Saya coba belak. Termasuk yaitu ketika belanja, maka intinya, para muslim ini nanti belanjanya di UMPN muslim tadi, di jamaah-jamaah itu tadi. Di jamaah masjid. Pasti siapa-siapa orang kan punya masjid terdekat itu kan? Setiap muslim. Nah, itu. Kita hubungkan di sana. Nah, berbasisnya itu masjid. Itu ada ini. Ini misalnya kalau nggak kelihatan ya. Nah, termasuk bursa kerja juga ada. Bursa kerja itu orang bisa mencari, bisa mencari pekerjaan. Ini misalnya. Ini kelihatan, Pak Gung, bursa kerja ini. Belum, Pak. Slide-nya masih, kalau di saya ya, Pak, slide-nya masih yang close-up. Oh, gitu. Ini sudah. Belum ke menu, Pak. Oh, bentar-bentar. Saya stop-step dulu. Coba saya share yang ini ya. Mohon maaf nih. Ini sudah kelihatan ini. Ya, oke. Udah. Oke, sorry. Nah, ini Bapak-Ibu saya ulangi. Jadi, di Zaidi ini, ini apa namanya, Zaidi.id ya. Ininya, Zaidi.id. Nanti ada ini lojin takmir, lojin jamaah, ada masjid terdekat, Al-Quran. Nah, ini jualan. Saya ulangi lagi. Jualan, kalau tadi belum bisa masuk. Jadi, kita bisa jualan ini. Para jamaah UMKM nanti itu akan ditabinan. Tentunya yang masuk ke sini adalah UMKM yang halal. UMKM yang halal itu apa? Yang tidak haram itu tadi. Yang kita samakan tadi. Bahwa dia bisa jualan di sini. Nanti pembelinya juga bisa beli dari aplikasi Zaidi ini. Dan tidak berbayar. Bagi yang mencantumkan pelarang dagangannya, tidak berbayar di tempat kita. Terus kita dapatnya, Pak Ayah, doakan dan kita masuk surga dengan amal cariah ini. Terutama buat penyusunnya ini. Nah, ini itu jualan. Termasuk cari modal. Para UMKM yang membutuhkan nanti bisa. Ini cari modal. Di sini ada bank-bank. Ada bank jantung cariah, danamon, dan seterusnya. Kalau mau detail gimana? Nanti bisa diklik. Jadi, sudah bisa diklik di sini. Ini kelihatan ya, Pak Agung? Kelihatan, Pak. Ini apa saja produknya. Ini misalnya bank, dan ini macam-macam. Termasuk bagaimana menghubungi alamat, dan sebagainya. Ada. Itu. Itu yang kalau memang dari UMKM itu membentukkan tambahan modal. Termasuk nanti ada PMT, dan sebagainya, bisa dimasukkan di sini. Termasuk ketika akan belanja, beli-beli, itu bisa. Jadi, para jamaah itu kalau belanja, nggak usah kemana-mana ya. Belanja di tempat saudara sendiri. Di mana ya UMKM berbasis masjid ini. Ini closed loop. Itu yang kita namakan closed loop itu. Jadi, kita membeli dari saudara kita sendiri, dari aplikasi yang sudah kita siapkan ini. Insya Allah ini sudah ready, kita gunakan. Termasuk bursa kerja. Ini menarik ini, bursa kerja. Nah, ini buat mas-mas atau mbak-mbak yang. Jadi, kita siapkan dua kelompok. Yaitu kelompok yang membutuhkan pekerjaan. Anda menganggur, punya kalian, butuh pekerjaan, ayo sini. Silahkan di sini. Yang muslim-muslim nanti, yang mas-mas ini yang belum kerja karena COVID dan sebagainya kan banyak. Di satu sisi, nanti akan butuh tenaga. Butuh tukang, ahli atau profesional, ayo mulai ya. Bisa cari di sini. Sehingga nanti akan ketemu. Atau bisa saling mencari. Ada beberapa ini, ada web developer, macam-macam ini ya. Silahkan. Ya, termasuk ahli kunci. Kalau kuncinya, ilangkan pakai di ZD. Ini bisa ya. Kunci mobil ketinggalan di dalam nih. Wah, ini di mana yang terdekat. Yang kurang muslim, orangnya sholat. Nah, seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini ZD itu. Kemudian ada lagi, sedikit lagi, yaitu Termasuk informasi-informasi yang berhubungan dengan hotel syariah, rumah sakit, syariah, Islam, dan seterusnya. Termasuk ada hidungan sakit, dan sebagainya. Ini sedikit, Pak Kong. Satu menit lagi, insya Allah. Misalkan informasi tentang hotel syariah. Kita dan keluarga, atau anak-anak kita, kita carikan hotel yang syariah lah, biar aman gitu. Nah, kita carikan ada informasinya. Sementara memang masih di Semarang. Tapi insya Allah nanti akan bisa kita kembangkan. Karena memang ini baru, baru mulai ini ya. Kita mulai dari sedikit. Demikian juga dengan rumah sakit yang Islam, atau rumah sakit syariah ini. Dimana aja sih, yang memang ini, ini salah satunya adalah rumah sakit Islam Sultan Agung, yaitu rumah sakit syariah. Bukan hanya rumah sakit Islam, namanya rumah sakit, tapi dia juga sudah mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah. Rumah ni, milik Muhammadiyah, dan seterusnya. Saya kira itu perkenalan dari intinya bahwa dari yang dari yang apa namanya tadi, kita kembali ke sini. Jadi dari dari aplikasi-aplikasi ini, tadi yang ini sudah ada, sudah kita kenalkan itu, ya, aplikasi ini kan sudah kelihatan. Itu intinya adalah apa? Bahwa close loop itu, saling terkait itu, itu sudah kita wujudkan ini ya, ini intinya ke sini, yang ingin saya sampaikan Bapak-Ibu. Jadi, MES itu sebagai yang menaungi banyak pihak, itu bagaimana agar banyak pihak ini menggunakan yang milik saudaranya sendiri. Nah, itu. Sehingga salah satunya kita pakai dengan ZD itu. Nah, itu ya. Ini, sehingga ini kita bikin ada barat. Ini bisa diterapkan di apa namanya, smartphone kita. Sudah, cuma ini yang saya tampilkan di website. Di web, di webnya ya. saya kira itu, Pak Agung, pengantar dari saya, pemantik diskusi lah istilahnya ya. Berikutnya mungkin nanti bisa disambung dengan Bukun Sengdia, dan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nyata. Menarik sekali, Pak. Jadi, apa yang disampaikan Pak Nyata tentang paradigma atau mindset industri halal, para wisata halal, kemudian tadi ada muslim friendly ya, Pak. Jadi, wisata syariah itu ternyata tidak harus wisata religi. Tapi, semua wisata itu bisa dikembangkan menjadi wisata syariah. Tentunya bagaimana konsep muslim friendly, pramu wisata yang memahami apa namanya, konsep-konsep syariah gitu ya. Jadi, benar-benar memberikan fasilitas ibadah ya. Selain kita berwisata, juga beribadah, kemudian juga tadi tentang bagus, Pak. Smart farming ya. Sekarang memang dengan teknologi itu penting ya digunakan untuk mengembangkan apa namanya, industri halal yang berbasis pertanian dengan smart farming. Itu akan memberikan sentuhan yang lain, value added yang lain dalam pengembangan industri halal di bidang pertanian. Yang terakhir ini bagus tadi, mungkin nanti banyak pertanyaan, Pak Nyata, terkait dengan plus loop system, jadi membangun sebuah ekosistem halal berbasis majid dan berbantuan aplikasi Zaidi. Ini tentunya konsep yang baru yang nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Bagaimana nanti implementasinya di lapangan. Matunun, Pak Nyata. Ya, sama-sama. Selanjutnya ini Bu Zakia, monggo Bu Zakia, ini akan melihat dari sisi pengusaha, ini beliau ini tokoh wanita Jawa Tengah yang aktif di berbagai beliau ketua alias Alisa Kotijah Ismi, Jawa Tengah. Membawai hampir 33 pengurus daerah Alisa Ismi di Jawa Tengah, kemudian juga pengurus Kadin Semarang, kemudian juga pengusaha ya, macam-macam usahanya ini, kemudian juga yang terpenting adalah kolega saya di MES sebagai ketua parkraf. Ini cocok ini bicara tentang industri halal, tentang ekonomi kreatif, tentang pariwisata syariah. Monggo Bu Zakia, saya nggak memperkenalkan banyak, monggo jenengan perkenalan sendiri, cerita sendiri, bagaimana aksen nyata ya, langkah-langkah nyata yang Ibu sudah lakukan dalam pengembangan para kraft di Jawa Tengah. Monggo Bu Zakia, perlu dibantu senat atau bisa... Terima kasih Pak Gung. Ya. Boleh Pak Gung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung selaku moderator dan beliau Pak Agung ini adalah Sekretaris Umum MES Jawa Tengah yang selalu semangat luar biasa untuk mengembangkan MES di Jawa Tengah. Yang kedua juga saya hormati Pak Nyata Nugraha. Beliau juga seorang yang luar biasa banyak sekali kita beliau untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya di Jawa Tengah dan di Kota Semarang khususnya. Pak kabar Bapak, Ibu semua rekan-rekan dari UMKM Parekraf di Jawa Tengah dan juga mungkin hadir di di luar Jawa Tengah. Alhamdulillah MES Jawa Tengah mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara hari ini yaitu acara dari gabungan rangkaian acara yang dilaksanakan oleh MES Pusat di bidang Parekraf Pariwisata Ekonomi Kreatif yang mana Alhamdulillah sore hari ini dari MES Jawa Tengah diberikan kesempatan untuk sharing. Sebelumnya Pak Agung suara saya jelas gak Pak Agung? Jelas, jelas Ibu. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Di sini bagian kita bicara mengenai diskusi ya Pak Agung ya nanti ini mungkin hanya pemantik saja nanti kita juga ada diskusi mengenai topik halal lifestyle. Halal lifestyle ini adalah sebuah trend global dan juga sebuah kesempatan bisnis. Jadi sebuah trend yang mana saat ini sedang naik daun dan juga di sini banyak sekali peluang-peluang potensi-potensi bisnis yang bisa kita kita manfaatkan. Next Pak Agung. Next Pak Agung. Slide. Slide. Suaranya ini ya Pak Agung ya kemeresek ya. Slide-nya Pak Agung. Mungkin ini sekilas saja. Nah saat ini ini pertanyaan besar buat kita semua mengapa industri halal? Mengapa dunia ini saat ini gembar-gombornya adalah halal lifestyle industri halal? Saat ini industri halal sudah menjadi perbincangan dunia. Perbincangan dari semua sektor semua aspek tidak hanya dalam dunia usaha tetapi dunia perbankan dunia pendidikan ini saat ini industri halal ini menjadi sebuah topik yang sedang seksi ya. Sebelumnya Pak sebelumnya masih di mengapa industri halal? Sebelum kita membahas ada tiga poin mengapa kita berbicara di industri halal? Kita bicara pertama adalah perspektif. Perspektif industri halal. Jadi di dalam perspektif halal lifestyle ini adalah sebuah gaya hidup halal dimana dengan perspektif Islam yaitu halal tayib. Halalan tayiban. Tidak hanya halal tetapi juga baik. dan gaya hidup ini sesuai dengan ajaran Islam dan berarti juga sesuai dengan akidah agama kita. Jadi memang halal lifestyle ini bukan hanya sekedar tren saja tetapi memang sesuai ajaran agama kita. Nah penerapan halal lifestyle ini sangat penting itu yang pertama adalah kita bangun dulu adalah mindset. Mindset masyarakat dan juga self-awareness kesadaran diri dalam masyarakat muslim. Karena apa? Industri halal ini ini berangkat dari kesadaran diri kita dulu. Kita sadar bahwasannya kita butuh dengan industri halal. Kita butuh dengan kehidupan halal. Kehidupan yang memang segala aspek itu sesuai dengan syariah kita. Nah ketika kita sudah bisa menumbuhkan self-awareness kesadaran diri kita dan juga mindset kita kita sudah ubah kita tidak hanya sekedar membutuhkan produk kita sebagai konsumen kita tidak hanya sekedar membutuhkan produk tetapi kita sudah membutuhkan produk yang halal dan toyib. Jadi itu sudah menjadi satu rangkaian. Ketika kita bicara kita sebagai produsen kita pun juga sebagai produsen yang berpikir bahwasannya kita memproduksi barang atau sesuatu yang memang sesuai dengan syariah Islam halal dan toyib tadi. Jadi ini sudah menjadi satu rangkaian. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah halal lifestyle ini adalah sebuah gaya hidup ya yang sesuai dengan prinsip halal dan syariah pada kehidupan sehari-hari. Jadi seharusnya halal ini itu bukan suatu hal yang baru seharusnya. Jadi memang sudah dari dulu ya dari sejak zaman Rasulullah itu kita sudah menerapkan gaya hidup halal. Tetapi pertanyaannya mengapa saat ini industri halal atau halal lifestyle ini kok seolah-olah menjadi sebuah trend baru gitu sebuah global trend. Ini ada pertanyaan yang besar dan memang kita selaku pengusaha kita melihat adanya opportunity-opportunity adanya potensi-potensi. Nah di sini diperlukan dari diri sendiri dulu. Jadi kita ini kita bicara saat ini kita bicara sebagai produsen industri halal yang kita bergerak di bidang industri halal. Kita mulai dari diri sendiri. lalu lama-kelamaan akan muncul kebanggaan atau pride. Jadi kita tidak hanya memproduksi produk-produk atau membahasakan jasa-jasa yang sekedar tapi di situ sudah jelas ada halalnya industri halalnya. Dan di sini muncul ada apa ya istilahnya ini kebanggaan pride tadi. muncullah halal pride. Dan di sini juga sebagai sarana kita berdakwah. Jadi dengan kita mengembangkan industri halal kita juga menjadi jalan kita untuk sarana berdakwah. Rasa kebanggaan yang muncul setelah mengkonsumsi kalau kita bicara konsumen ini ya kita sebagai konsumen. Kalau tadi Pak Nyata sudah menjelaskan mengenai close loop. Close loop ekonomi ini kita sebagai konsumen juga sebagai produsen. Jadi kita beli itu dari produk teman-teman saudara kita sendiri kita memproduksi produk A kita juga membutuhkan atau mengkonsumsi produk B. Nah ketika kita memproduksi produk A kita membutuhkan produk B produk B ini kita beli dari sesama saudara kita dan begitu juga saudara kita juga membutuhkan produk A yang beli dari kita. Nah disinilah muncul close loop system. Jadi kita mulai dengan di lingkungan kita kalau kita saat ini bicara di mesjateng ini kita banyak produk-produk yang sudah akan tercipta sendiri yaitu close loop dan Alhamdulillah mes saat ini sudah muncul sudah difasilitasi dengan perangkat yaitu aplikasi Zaidi dimana di dalam aplikasi Zaidi itu kita sebagai produsen juga kita sebagai konsumen kita tidak hanya mencari pasar tapi kita juga siap untuk dijadikan pasar nah disini rasa kebanggaan yang muncul setelah kita mengkonsumsi produk halal secara konsisten akan menuntun kita untuk pembiasaan diri dalam menerapkan halal lifestyle ini dalam kehidupan sehari-hari jadi kalau kita sudah konsisten maka secara otomatis sudah menjadi terbiasa ketika kita misalkan keluar kota kita mau cari kuliner yang kita perhatikan halalnya ketika kita mencari hotel yang kita perhatikan hotel apa namanya kehalalannya ketika kita membutuhkan rumah sakit kita juga mencari sisi halalnya nah disini sudah secara otomatis menjadi pembiasaan diri nah sekarang kita bicara kembali ke tiga poin mengapa industri halal kembali tadi sebetulnya kita bicara halal ini bukan hanya sekarang sejak zaman Rasulullah Rasulullah sudah memberikan suri tauladan kepada kita untuk selalu menggunakan produk-produk ataupun kita mengkonsumsi menghasilkan produk-produk yang halal tetapi sekarang saat ini hampir di semua sektor sudah menjadikan halal dan sariah ini menjadi sebuah tren yang mana kita lihat saat ini dunia perbankan sudah banyak perbankan-perbankan yang menerapkan konsep sariah bahkan Alhamdulillah ini saat ini kita juga sudah melihat ada bank-bank sariah besar tiga bank sariah besar berkoalisi berafiliasi membentuk sebuah bank yang namanya BSI nah disini mengapa industri halal yang pertama adalah produk dan jasa halal ini mempunyai pertumbuhan yang tinggi dalam ekonomi global jadi kita lihat saat ini dengan pertumbuhan ekonomi halal saat ini itu sudah siklus pertumbuhannya itu terus meningkat terus semakin tinggi baik itu dalam produk apapun dan dalam dunia jasa alasan yang kedua produktivitas dan inovasi produk-produk masih sebelumnya Pak Gong produktivitas dan inovasi dari produk-produk dan jasa halal ini terus meningkat dan berkembang kita lihat sekarang banyak sekali UMKM-UMKM ataupun parekrah yang sudah mulai melirik potensi-potensi usaha di bidang halal di bidang industri halal dan yang ketiga industri halal ini sudah menjadi sebuah gaya hidup masyarakat tidak hanya untuk muslim tetapi sudah banyak non-muslim non-muslim pun sudah nyaman dengan gaya hidup halal ini dan akhirnya saat ini dikenal dengan sebutan halal lifestyle bahkan kita lihat negara-negara yang menerapkan halal lifestyle itu tidak hanya negara yang mayoritas muslim tetapi negara-negara yang minoritas muslim pun mereka sudah melihat halal lifestyle ini sebagai sebuah trend global kembali ketika industri halal saat ini potensinya luar biasa inilah menjadi peluang buat kita terutama kita muslim kita harus bisa menjadi subjek di dalam pertumbuhan industri halal ini next peluang sektor industri halal itu bisa dikembangkan dalam beberapa banyak sektor ada 6 sektor ini hanya 6 yang diinikan tetapi ini sebetulnya banyak sekali sektor-sektor yang bisa dikembangkan dalam industri halal yang jelas yang pertama adalah makanan dan minuman saat ini masyarakat sudah semakin peduli ketika ingin mengkonsumsi sesuatu itu sudah semakin peduli dengan kehalalan produk yang kedua kosmetik kosmetik juga begitu saat ini sudah semakin sadar masyarakat dengan jaminan jaminan produk-produk yang jelas kehalalannya sehingga lebih aman digunakan yang ketiga dunia farmasi dunia farmasi ini juga luar biasa sudah apa namanya kebutuhan bahwasannya menggunakan produk-produk halal baik dari vaksin obat-obatan obat-obatan pun obat-obatan medis atau obat-obat herbal ini semua sudah sangat-sangat perhatikan dan peluang ketika suatu produk perizinan halalnya atau kejaminan halalnya sudah jelas itu semakin meningkat otomatis permintaan pasar menjadi lebih besar potensinya untuk berkembang menjadi lebih besar yang keempat yaitu di bidang pariwisata halal turism sekarang sudah menjadi trend muslim muslim friendly jadi hotel-hotel tempat wisata tempat wisata yang menerapkan muslim friendly ini sudah menjadi lebih menang dibandingkan hotel-hotel yang belum menerapkan bahkan orang-orang tadi yang seperti saya sampaikan non muslim pun mereka merasa nyaman dengan hotel-hotel yang dengan halal turism dengan konsep halal turism jadi terus yang berikutnya fashion dunia fashion saat ini industri fashion halal juga sudah begitu berkembang dengan pesat kita lihat trend-trend baju-baju muslim yang dengan konsep hijab kaedah busana muslim islam secara syariah ini sekarang sudah bukan lagi ketinggalan zaman jadi sudah malah justru menjadi trend sudah tidak lagi tidak kalah dengan fashion-fashion yang non muslim finansial finansial sudah kita lihat jadi dari sektor perbankan sudah banyak perbankan-perbankan yang sudah menerapkan konsep halal syariah tidak hanya perbankan mulai dari kredit pengajuan lembaga-lembaga kredit pun juga sudah mulai banyak next pak gong nah lalu strategi apa ya strategi pengembangan industri halal ada empat hal yang bisa kita suaranya putus-putus putus-putus pak jelas bu jelas bagus-bagus sudah ya jadi strategi pengembangan industri halal ini dimulai dengan penguatan produk ekspor dan substitusi impor jelas pak suaranya pak penguatan produk ekspor dan substitusi impor dan yang kedua sekarang juga sudah mulai banyak berkembang zona ekonomi halal kek ya ekonomi khusus yang mana yang saya tahu saat ini juga saya lagi apa namanya di ISMI ikatan sodagar muslim Indonesia itu dikembangkan kek halal barsela kek halal barsela itu kawasan ekonomi khusus halal barsela yang ada di Aceh nah ternyata dengan pengembangan zona ekonomi khusus halal dan kawasan industri halal ini semakin besar ekosistem dan semakin meluas dampaknya itu ternyata semakin luas jadi sebagai contoh yang tadi saya sebutkan yang sudah berjalan dengan bagus itu di Aceh kek halal barsela yang ketiga juga mulai menginisiasi badan khusus pengembangan industri halal dimana kita lihat saat ini parekraf berkembang dengan pesat dengan industri halal juga sudah mulai berkembang di semua sektor yang menjadikan kita bisa melihat ataupun mengambil bisnis potensi-potensi bisnis ataupun opportunity-opportunity di dalam hal itu dan yang terakhir adalah penguatan rantai nilai halal jadi penguatan di sini sudah tidak lagi kita hanya bicara halal tetapi juga sudah kekoyit ketika kita bicara kuliner mulai dari bahan bakunya sampai dengan proses pengolahan sampai dengan pengemasan itu sudah kita perhatikan rantai nilai halal next lalu apa nih yang bisa kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk dalam pengembangan industri halal ini yang pertama inisiatif kita sama-sama mencari atau menggali terus inisiatif kita untuk membentuk sistem dukungan untuk komunitas muslim agar bisa mengakses dan mendapat pengetahuan tentang produk halal dan layanan dari pemerintah dari hukum Islam jadi di sini kita harus ada inisiatif dari kita apa yang bisa kita ciptakan kalau di mesjateng saat ini kita sudah menciptakan yaitu Zaidi di dalam aplikasi Zaidi itu sudah beraliansi berbagai komunitas untuk komunitas besarnya tiga mesjateng DMI Tiban Masjid Indonesia Kota Semarang dan Alisa Asosiasi Muslimah Pengusaha Hadijah Ijmin Jawa Tengah tetapi nanti next itu kita akan berkolaborasi dan bersinergi dengan semua komunitas komunitas Muslim yang ada di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia umumnya disitu diharapkan dengan adanya kita kolaborasi dan sinergi itu akan muncul kreativitas dan inovasi inovasi baru sehingga kita bisa meng-create sistem-sistem dukungan untuk kita semakin mengembangkan industri halal ini jadi salah satu wujudnya yaitu dengan aplikasi Zaidi disitu berkumpulnya masjid sebagai poros pusatnya dan mes sebagai hub dari berbagai elemen masyarakat ekonomi syariah dan Alisa itu memfasilitasi UMKM UMKM yang ada di sekitar masjid untuk bisa mengembangkan bisnisnya usahanya dengan masjid tadi dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu membangun persepsi bahwa Indonesia ini memiliki peluang dan potensi yang sangat-sangat besar dalam mengembangkan industri halal sebagai keunggulan ekonomi nasional jadi kita ini ya apa rekan-rekan kita lihat potensi Indonesia ini luar biasa kita memiliki apa namanya sumber daya yang tidak terbatas baik itu sumber daya manusia sumber daya sumber daya alam dan ini harus kita memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya industri halal dan jasa halal terus yang keempat kita menyusun program-program yang terarah dan terintegrasi untuk pengembangan industri halal sudah saatnya sudah saatnya bagi kita pebisnis Indonesia kita memperluas usaha kita dalam sektor halal lifestyle jadi kita gali kita gali kreativitas kita kita gali inovasi kita untuk kita bisa menciptakan usaha ataupun mengembangkan mengembangkan usaha kita yang sudah ada ini dalam sektor halal lifestyle jadi kita sudah harus jadi produsen halal industri halal bukan sekedar jadi konsumen apalagi Indonesia dengan potensi masyarakat yang begitu luar biasa ini kalau kita hanya sekedar jadi konsumen ya ini kan akan sayang sekali jadi kita harus kita ini harus jadi produsen dengan Indonesia jumlah penduduk 250 juta mayoritas muslim ini menjadi potensi yang besar di dalam penerapan aspek halal sehingga produk halal itu sudah menjadi sebuah trend dan kita bisa menyediakan atau kita sudah tidak lagi tidak lagi ketergantungan dengan luar jadi kita sudah bisa menciptakan closed slope sudah bisa menciptakan lingkaran ekosistem kebutuhan industri halal dari kita sendiri tidak harus kita memakai dari luar oke next terakhir nah ini yang penting ini ya jadi let's do it yang terpenting ini bukan sekedar wacana hanya konsep saja tetapi action action ini menjadi kuncinya kewajiban kita bagi seluruh umat muslim untuk hidup sesuai dengan prinsip islam dan di dalamnya mengandung nilai-nilai halal syariah dan kebaikan kita mulai dari diri sendiri kita mulai dari hal kecil dan kita mulai sekarang kita tidak lagi menunggu kita tidak pasif tetapi kita yang aktif kita yang memulai nah insyaallah ya dengan kita bersama-sama di mes ini insyaallah kita sama-sama akan bergerak bersama untuk mengembangkan industri halal oke sebelum itu saya ingin waktunya berapa menit lagi Pak Agung sebelum diskusi satu menit satu menit ya untuk mengenai parekraf mungkin nanti untuk parekraf kita banyak di diskusi tapi saya ingin memberikan sedikit apa yang saya sampaikan di parekraf jadi insyaallah ini ya Bapak Ibu Mes Jawa Tengah insyaallah next ini akan kita akan bersama-sama ayo kita bersinergi berkolaborasi untuk pengembangan parekraf khususnya di Jawa Tengah ya jadi ini tidak bisa Mes tidak bisa melakukan sendiri tetapi ini butuh kita bekerja bersama-sama kita butuh saling membantu kami harapkan dari teman-teman UMKM yang sudah tergabung di dalam The First SCT Expo ini kalau di dalam data kami ada 75 UMKM ini yuk kita bersama-sama kami harapkan teman-teman memberikan masukan memberikan saran memberikan kritik memberikan langkah-langkah strategi-strategi apa yang bisa kita kerjakan yang kita bisa sinergikan karena kembali tadi hal ini ini adalah hal besar tidak bisa kita melakukan sendiri-sendiri dan tidak bisa kita melakukan dengan gerakan kecil-kecil tapi kita bisa bersama-sama gerakan kita kecil-kecil lalu kita jadikan satu kita sinergikan kita kolaborasikan dan menjadi sebuah gerakan besar yaitu kita bersatu di dalam plus loop ekonomi di dalam mesjateng dengan fasilitas mesjateng dan kami dari mesjateng juga membuka membuka apa membuka diri dari teman-teman mungkin komunitas-komunitas karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyata mesjateng ini adalah sebagai hub sebagai mediator atau sebagai konektor dari berbagai elemen komunitas berbagai elemen pihak di dalam ekonomi syariah jadi namanya aja mes masyarakat ekonomi syariah berarti kita dalam satu masyarakat masyarakat berbagai macam beragam walaupun dengan keberagaman itu justru itulah menjadi perekat kita oke demikian apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ini nanti kita bisa lanjut di diskusi akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturun bunda zakiyah jadi ini kalau di kelompok alisa itu istilahnya bunda zakiyah bunda zakiyah ini adalah ibunya emak-emak pengusaha muslim di Jawa Tengah ya jadi beliau ini aktivis yang luar biasa yang benar-benar fokus benar-benar istiqomah bagaimana membangun sebuah ekosistem syariah ekosistem halal ya saya sepakat tadi bahwa apa namanya butuh sinergi butuh kolaborasi butuh program yang terintegrasi kata kuncinya apa yang disampaikan Pak Nyata maupun Buzakia tadi bagaimana kita membangun sebuah ekosistem sebuah ekosistem sebuah closed loop system yang bagaimana menghubungkan mengkoneksikan semua stakeholder syariah semua stakeholder industri halal ini dalam sebuah closed loop system baik teman-teman sebelum ke teman-teman jadi saya sebagai moderator mencoba untuk memantik diskusi dulu sebelum nanti kami harapkan Bapak Ibu sekalian kami menyapa dulu ini banyak sekali teman-teman dari seluruh Indonesia seluruh Indonesia mungkin tidak saya kenal satu persatu tapi ada beberapa teman dari Jawa Tengah ada pengurus daerah ada Pak Darmawan ada Pak Boim dan beberapa UMKM binaan Buzakia jadi Buzakia ini ada beberapa grup ya ada 5 atau 6 grup UMKM yang luar biasa setiap hari itu transaksi kemudian apa namanya komunikasi ya antara UMKM ini berjalan dengan baik dan di ECT Expo ini Buzakia paling banyak ini menyumbang UMKM yang ikut pameran tapi walaupun paling banyak sepertinya masih banyak yang belum bisa masuk Buzakia ternyata masih banyak PR yang harus kita apa namanya kita benar-benar bersama-sama kembangkan di era digital ini ternyata masih ada sisi kelemahan di UMKM untuk membangun sebuah promosi sebuah komunikasi yang berbasis digital ini tantangan buat Buzakia ke depan ini tentunya pameran-pameran virtual semacam ini tentunya akan terus ya di masa pandemi dan ini merupakan strategi yang jitu strategi yang strategis ya untuk bagaimana tetap UMKM ini bisa bertahan ya di era pandemi ini baik ini pertanyaan mendasar dulu kepada Pak Nyata dan Buzakia ya terkait dengan industri halal tadi sudah banyak disampaikan Buzakia juga Pak Nyata juga menyampaikan seberapa besar potensi peluang industri halal di Indonesia ya luar biasa potensinya tapi apakah benar potensi itu sudah digarap dengan baik apakah benar-benar sudah misalnya market share-nya atau bagaimana industri halal ini sudah benar-benar menjadi pemain utama pemain utama di Indonesia gitu pertanyaan saya apakah sebenarnya tantangan apa kendala apa yang mungkin selama ini ada Pak Nyata yang mungkin harus kita jawab dan Buzakia karena kita harus mulai dari masalah sebenarnya tentunya selain ada peluang ada tantangan ada potensi ada hambatan mungkin saya mungkin tadi yang belum disentuh itu mungkin Pak Nyata dan Buzakia saya ingin dengar sebenarnya mulai dari situ kemudian nanti bagaimana kita menjawab itu Pak Nyata baik terima kasih jadi memang kalau kita lihat dari tantangan itu di slide memang tadi saya sampaikan tapi mungkin tidak tidak saya baca secara mendalam jadi edukasi terhadap masyarakat itu penting tentang syariah edukasi yang tadi disampaikan Buzakia juga bahwa kita juga harus merasa bahwa itu kebutuhan kita kalau kita makan makanan yang haram itu maka doa kita itu tidak dikabulkan itu harus tertanam di setiap muslim makanya kita harus hati-hati sekali kalau kita makan haram makanan itu jadi daging itu berbahaya perilaku nanti kita haram makanya kita harus hati-hati dari makanan itu sehingga edukasi terhadap edukasi terhadap masyarakat ini penting jadi pertama itu adalah edukasi jadi kalau kita kaitannya dengan berhubungan dengan grand design atau blueprintnya itu pertama adalah memang itu harus edukasi dulu ke masyarakat kemudian yang kedua adalah kita juga menyiapkan sarana-prasaranannya dari MES dan dari UMKM yang ada ini lewat UMKM yang ada ini nanti MES kan menginisiasi artinya juga UMKM ini juga harus disiapkan untuk bisa menyediakan misalkan sekalian saya singgah kaitannya dengan pemotongan ayam misalnya ini salah satu contoh saja memang banyak yang sedih ya ketika lihat pemotongan ayam itu langsung dinek-ngek langsung dipotong-potong gitu ayamnya ya nggak tahu itu pakai bismillah apa nggak itu kemudian belum mati sudah dicelup ke air panas Masya Allah itu kan nggak boleh itu ya nah oleh karena itu harus ada edukasi di pelakunya jadi ada edukasi di masyarakat kebutuhan itu dan yang kedua MES ini juga harus bisa menginisiasi mendorong agar UMKM yang bergerak di bidang halal itu juga bisa dengan benar dibenarkan jadi pertama itu dulu belum sertifikasinya kalau sertifikasinya itu nomor sekian yang penting secara hakikatnya itu sudah halal dulu sehingga cara menyembelihnya dan sebagainya kalau perlu kita adakan beberapa pelatihan misalkan penyembelian ayam atau kalau perlu nanti mes dengan beberapa wakaf atau yang lain mendirikan pemotongan hewan karena memang ini sudah kebutuhan istilahnya itu farduh kifayah ini Pak ini sudah farduh kifayah umat muslim itu harus punya penyembelian di Semarang sudah ada beberapa itu nanti yang sudah ada tapi kayaknya kebutuhan ayam di Indonesia kan banyak sekali masih belum sehingga yang harus kita lakukan adalah di masing-masing daerah itu nanti harus ada paling tidak kalau mes Jawa Tengah masing-masing mes itu nanti harus punya gak mungkin mes yang di ayam yang di Semarang kita kirim ke Pak Darmawan itu yang di Pak Darmawan itu harus punya Pak Darmawan harus punya jangan sampai yang di Semarang ada kami sudah ada kebetulan saya juga di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini juga kami punya ini Pak Agung ini mungkin nanti bisa dibuat sebagai apa namanya role model jadi kantin-kantin itu itu tuh harus apa namanya pesan ayamnya itu harus betul-betul dari dari yang halal ketika mereka tidak sanggup ya berarti harus beli dari tempat kita nah tempat kita itu sudah kita supervisi ayamnya itu dipotong dengan cara yang halal termasuk pengolahannya sehingga kantin yang ada di Yayasan Badan Wakaf insya Allah itu ayamnya itu sudah halal dari sisi penyembelihannya yang kita khawatirkan yang itu jadi memang harus ada harus ada suatu suatu hal yang memang langsung melembaga ini kan dalam satu lembaga nah sekarang mes itu nanti bisa membuat beberapa rumah pemotongan hewan itu misalkan ayam itu ya kita supervisi ayam ini nanti dari sini yang UMKM atau makanan-makanan UMKM makanan yang ada ayam itu yang binaan mes ibu Zakiah itu belinya harus dari mes ini bukan berarti mes cari untung bukan kalau untung tidak masalah tapi harus dari sini kalau tidak kita tidak bisa tidak bisa memberikan tidak bisa menjamin bahwa itu halal kita tidak bisa mempromosikan bahwa dia halal makanannya tapi kita tidak yakin dia nyembelinya dari mana ini itu secara secara sikat seperti itu tetapi jika memang diperlukan maka langkah berikutnya adalah kita bantu untuk mendaftarkan di SJH sistem jaminan halal kalau itu sudah ini lebih kuat lagi tapi untuk yang kecil-kecil kan tidak mungkin kita langsung semuanya jadi ada beberapa hal yang memang kita bantu semuanya kita ini walaupun mereka belum punya sertifikasi halal karena mungkin ada biaya atau belum cepat ya kita bantu yang penting itu secara hakikat halal dulu kan gitu kan secara pikirnya kemudian yang kedua nanti UMKM yang sudah mampu ya mereka bisa kita bantu untuk pelatihan dan pendaftaran yang SJH yang kalau bisa kan ada beberapa yang gratis kan ada kita bantuan dari pemerintah kan banyak itu atau dari dinas-dinas sehingga ini nanti yang kita kelola ini bukan hanya satu tapi apa ekosistem ekosistem halal ekosistem itu artinya apa ya semuanya yang terkait yang terkait nah yang terkait itu jadi ya mulai dari bahan bakunya mulai dari produksinya mulai dari penyajiannya masaknya sampai yang makan bagaimana orang yang makan itu punya punya apa hatinya dan sebagainya ekosistemnya penyalurannya dan sebagainya nah itu dan yang kedua kita kembangkan terdesentralisasi jadi kita semacam nanti memberikan semacam franchise tapi franchise-nya gratis tapi franchise-nya harus dari kita kok gratis dari mana kita ini kan pejuang kita ini pendakwah yang kita kita butuhkan tidak itu seperti Zaidi itu maaf ini ini bocoran awalnya itu kita awalnya berpikirnya kalau Pak Aku masih ingat awalnya itu adalah cara mencari pembiayaan untuk operasional mes kita untuk dakwah mes kita awalnya kan gitu tapi setelah jadi ya sudah lah kita bebaskan semua itu udah Zaidi nggak ada biaya mes nggak dapat apa-apa artinya nggak dapat biaya insyaAllah nanti Allah yang akan nah itu awalnya dari itu kayaknya kita kok lebih nyaman kalau itu memang tidak berdaya masalah biaya biaya mes jateng untuk operasional harian atau bulanan ya insyaAllah lah namanya masih ada lah gitu lah itu kayaknya lebih penting lah kita apa namanya berbisnis dengan Allah kayaknya lebih menguntungkan nah seperti contoh tadi itu masing-masing mes daerah itu nanti harus ada kenapa nggak mungkin itu sayur dikirim semarang dikirim ke jawa timur ya sudah ini harus masing-masing ada misalkan ayam atau yang kambina sebagainya makanya saya kira itu terima kasih ternyata memang edukasi sosialisasi tentang bagaimana memastikan produk halal ya Pak baik dari zatnya caranya termasuk saya pernah lihat dengan cerita siapa yang cerita bahwa ada yang dia berternak udang supaya bisa bertelur bertelurnya harus di malam hari kemudian dipotong matanya itu misalnya itu kan udangnya halal itu tapi begitu dipotong itu kan sudah tidak peri kehewanan misalnya gitu ya Pak ya itu ternyata iya jadi kalau dia itu kan berternak apa itu bertelur di malam hari ya di gelap gitu ya Pak iya iya tapi itu kan gak boleh artinya meniksa hewan gak boleh iya kita paham bahwa jelas halal itu jelas ya itu wajib tapi tapi ternyata memang ini bertantangan juga ya membangun mindset bahwa oleh karena itu tadi saya sampaikan mes Jawa Tengah memberikan definisi tersendiri kaitannya dengan halal halal ya yaitu yang tidak haram karena di kemahamanan itu kan semuanya boleh kecuali yang dilarang semuanya boleh kecuali yang dilarang dan seperti itu makanya kita kembangan jadi tidak hanya yang tadi saya sampaikan masalah fashion dan sebagainya yaitu oke ya tapi secara harus dikembangkan lebih lanjut ya 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 definisi tidak haram oke Pak Nyata mongga ini dari sisi Ibu Zaki ya ini kan orang lapangan ini sebenarnya tantangannya apa Bu Zaki ya sebetulnya tantangan itu ini Pak ini saya ngomong apa ya istilahnya saya tuh kan tipikal yang saya tuh tipikal gini Pak hambatan itu walaupun ada itu saya tidak saya tidak ingin fokus di hambatannya jadi saya tuh tipikal yang fokusnya adalah di peluangnya aja di potensinya walaupun hambatan itu hambatan itu banyak Pak itu jelas namanya manusia ini tidak ada di dunia ini yang sempurna yang sesuai itu gak ada pasti ada kekurangan pasti ada hambatan pasti ada namanya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita tidak sesuai dengan planning tetapi kalau saya tuh tipikalnya Pak memang saya tuh pengen fokus sama yang sekecil apapun potensi itu ataupun sekecil apapun peluang itu ya fokus disitunya gitu loh Pak untuk hambatan itu insyaallah lah seiring dengan berjalan ketika kita action dulu ketika kita kita bisa melakukan apa yang kita bisa dulu itu insyaallah hambatan itu tidak terlalu tidak terlalu mengganggu asalkan kita memang kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kerjakan tadi actionnya action yang bisa kita kerjakan walaupun kecil Pak walaupun hal kecil walaupun sederhana tetapi insyaallah ketika kita konsisten istiqomah kita fokus pada peluangnya insyaallah Pak namanya hambatan itu akan Allah akan menghilangkan hambatan itu seiring berjalan waktu gitu Pak Agung ya oke sadar bahwa ada tantangan maka kita berpikirnya peluang-peluang-peluang gitu ya biar semangat ya oke oke iya saya saya ya betul Pak Agung karena kalau UMKM ini UMKM ini Pak Agung kalau kita bicara hambatan kita bicara itu terlalu kompleks ya jadi akhirnya membuat kita kita fokusnya yang di ini nya aja lebih banyak memberikan lebih berpikir mencari jawaban ya mencari jawaban mencari solusi membangun sebuah strategi tantangan yang jelas ada gitu ya oke makasih ini sebelum pertanyaan saya selanjutnya ada pertanyaan menarik ini dari peserta ya nanti mungkin juga akan saya berikan kesempatan bertanya langsung terkait dengan ini tentang gaya hidup mungkin halal lifestyle ya bagaimana gaya hidup yang syariah namun masih banyak ketimpangan kesejahteraan di masyarakat kita ini mungkin ada hijabers gitu Bu Zakiya tapi kan kadang hijabers itu kan kelompok-kelompok elit gitu ya itu kadang ada ketimpangan misalnya mungkin-mungkin itu saya tangkap atau yang lain menangkap pertanyaan itu gimana Bu Zakiya jadi apa tadi Pak hijabers ya gak artinya sebenarnya gaya hidup lifestyle halal lifestyle itu seperti apa gitu kemudian jangan sampai ini menimbulkan sebuah ketimpangan kesejahteraan gitu kan hijabers itu kan menjadi trend sekarang ya fashion syariah dan sebagainya tapi kadang itu menunjukkan ada sedikit ada gap gitu ya misalnya gitu gimana sebenarnya hakikatnya atau prinsip halal seperti apa gitu jadi kembali tadi sebetulnya yang Pak Agung sampaikan jadi memang konsep halal itu kan semuanya halal banyak halal tapi kan tidak ada yang konsep toyib tadi Pak jadi memang kita tetap ada panduan di toyib jadi tidak hanya kita merhatikan aspek halal saja tetapi juga toyib mengenai peluang-peluang untuk di fashion fashion ini kan memang berkembang begitu cepat begitu luar biasa sekarang jilbab aja sudah beraneka ragam gitu kan dunia-dunia fashion bahkan fashion show sekarang fashion show pakai busana muslimah ini sudah jadi trend gitu tetapi ini adalah sebuah kecenderungan positif yang itu memang patut kita apa ya kita apresiasi dan terus kita kembangkan dengan kita tetap memperhatikan unsur-unsur syariah ini kesadaran-kesadaran ini ini nanti peran dari komunitas muslim tadi itu Pak menjadi sinergi dari komunitas muslim ini akan menjadi penting untuk kita bisa saling mengingatkan saling memberikan advice memberikan masukan itu jadi tidak hanya lembagi kita tidak hanya mikirkan oh toh sudah ada lembaga lembaga penyeleksi halal BPJP itu kan yang dari MOI jadi kita tidak hanya mendiamkan ataupun tidak hanya terus oh ini sudah ada lembaga yang memang khusus untuk sertifikasi halal tetapi kita semua karena apa karena halal ini tadi kembali menjadi sebuah kebutuhan kita semua yang diharapkan menjadi pembiasaan diri kalau kita sudah muncul self-awareness muncul kesadaran diri bahwasannya kita butuh dengan produk halal butuh dengan industri halal maka disitu munculan nanti akan muncul kepembiasaan-pembiasaan diri dan disitu butuh kita kepedulian kepedulian ketika kita berada di sekitar kita itu juga ada industri-industri halal kita memberikan masukan memberikan advice memberikan kesempatan untuk industri halal ini berkembang jadi tidak hanya kita menyerahkan pada lembaga-lembaga yang sudah ada saja jadi ini kayak kita pikirkan bersama gitu loh Pak Gung pengembangan industri halal ini harus kita jadi ini kita bersama kebutuhan kepentingan kepedulian kita bersama gitu Pak Gung kalau Pak Nyata gimana melihat halal lifestyle ini Pak Nyata jadi halal lifestyle itu kan secara hakikat kan harus memang diterapkan oleh semua muslim dan semua muslim baik dia itu yang kaya maupun yang miskin sedangkan untuk kaitannya dengan ketimpangan itu masalah lain yang sebenarnya tidak langsung berhubungan jadi artinya ketika orang itu kaya dia kan wajib pakai jilbab ketika dia miskin apa dia nggak pakai jilbab yang maksud saya seperti itu jadi ya ya tetap pakai jilbab cuma jilbabnya ya yang sari atau yang bagus tapi juga tetap sari nah sehingga kaitannya dengan ketimpangan itu ya kita selesaikan dengan ornamen dengan sarana-prasarana yang sudah disiapkan oleh Islam yaitu dengan zakat wakaf ziz ya zakat infat sotakoh ya kita dengan sana dan di mesin dengan kita juga ada fos juga kan organisasi zakat jadi itu beberapa teman yang mewakili dari zakat itu ada jadi karena itu jadi kalau kalau yang masalah halal lifestyle ya apa pi harus ya semuanya makan kan juga harus yang halal pakaian juga harus menutup out road gitu kan nah ketimpangan inilah yang kita ketimpangan inilah yang kita apa namanya selesaikan dengan peranata yang itu yang disediakan oleh Islam juga itu tadi sis dan sebagainya kalau perlu menanti ketika ada suatu masjid yang bisa menyediakan baitul malnya untuk usaha tanpa bunga itu ya Alhamdulillah insya Allah dengan Zaid ini nanti insya Allah bisa membantu nanti ya untuk pengembangan pengembangan itu ya saya kira itu Pak Agung ya Pak Nyata ini sebelum saya lempar ke audien ada satu pertanyaan yang untuk memperdalam jadi yang menarik dari topik ini adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem dengan closed slope system berbasis masjid dan berbantuan Zaidi mengapa masjid Pak jadi mengapa masjid ini jadi pertanyaan supaya orang mengapa masjid menjadi center ya pusat gitu ya dan kemudian kan ini tidak mudah Pak menjadikan masjid sebagai center tidak hanya center untuk ibadah makdoh tapi juga bagaimana ibadah jadi ibadah muamalah bisa berangkat dari masjid dan bagaimana memberikan pemahaman sebuah teknologi digunakan untuk manajemen masjid itu kan ini sebuah tantangan ini mungkin bisa memberikan penjelasan mengapa dari masjid close-up-nya jadi sebenarnya kita belajar dari Nabi Muhammad yaitu kan perkembangannya di sana jadi ini kita tidak berpikir sendiri hanya ngikut dari Nabi Muhammad dan setelah kita kaji ya Alhamdulillah itu insya Allah memang fokusnya di masjid dengan masjid itu kan semua hal dibicarakan nah termasuk jadi tidak hanya soal saja tetapi juga berhubungan dengan ekonomi ada banyak hal politik dan sebagainya tapi ini kita coba yang berhubungan dengan apa namanya Mu'amalah kenapa? karena kalau kita berbasis masjid jadi ini saling tarik orang yang mau jualan oh harus damah di masjid dulu maka yang tidak sholat itu menjadi sholat ini kan amal jarih buat kita karena dengan sholat itu dia akan minimal akan tertata akhlaknya minimal ya nanti ada pengajian dia akan menjadi nyaman dengan masjid sedangkan orang-orang yang sudah di masjid kemudian bermu'amalah dan ada kajian-kajian itu mereka tidak akan menipu atau resiko menipu itu lebih kecil tentu kayak di masjid saya itu dulu sebelum pandeminya itu kita mengadakan kajian rutin tentang pikimu'amalah wah itu pesertanya juga luar biasa banyak yang tertarik yang dari luar perumahan itu juga banyak yang ikut karena berbicara real apalagi para pedagang-pedagang itu pada suka ikut dan kita juga senang kenapa langsung pertanyaannya langsung real pak itu gak bisa kita lakukan pak misalkan ada ada pikir ini karena kita seperti ini nah langsung nah seperti itu kita akan lebih nyaman dan pengembangan pusat peradaban Islam itu memang dari masjid dari masjid oleh karena itu kita bangun nah masjid itu kan banyak oleh karena itu sehingga yang kita lakukan disini tuh nanti harus banyak duplikasi-duplikasi sehingga kita memang perlu buat semacam SOP duplikasi-duplikasi sehingga dengan masjid itu jamaah tertanam hatinya di masjid ketika dia bermuamalah pun itu adalah bagian dari ibadah kepada masjid dan dia tidak akan harapannya tidak menigu dan lain-lain seperti itu baik Matunun Bu Zakia gimana Bu dengan pertanyaan yang sama ini kan dari sisi pemberdayaan ekonominya berbasis masjid jadi kita meniru Rasulullah Pak jadi dari zaman Rasulullah ini masjid ini bukan hanya berfungsi tempat ibadah tetapi masjid ini menjadi pusat dari seluruh kegiatan dalam kehidupan ini kan jadi Rasulullah sudah memberikan contoh dan ini saat ini kita menghidupkan sunnah itu kembali yaitu masjid ini bagaimana masjid bisa menjadi seporos bisa menjadi tempat kita berpusat baik pusat untuk pendidikan pusat yang jelas ibadah pusat ibadah pusat pendidikan pusat kita untuk berinteraksi berkomunikasi pusat untuk kita menjalin komunitas dan juga pusat untuk berbisnis jadi kita menghidupkan kembali sunnah ajaran dari Rasulullah zaman dulu ketika Rasulullah membangun pertama kali pasar lalu disitu Rasulullah masjid dijadikan sebagai untuk pusat dari seluruh kegiatan masyarakat gitu Pak Gong jadi ini menjadi inspirasi ya buat kita baik ini jelas ya berarti jawaban jelas mengapa berbasis masjid sebagai bentuk close loop sistem kita bagaimana membangun sebuah ekosistem halal tapi porosnya adalah masjid dan kita tetap juga inline dengan revolusi industri menggunakan aplikasi digital untuk memudahkan komunikasi dengan jaring stakeholder syariah ini ada pertanyaan dari Pak Darmawan mungkin disampaikan langsung Pak Darmawan ini saya berikan kesempatan Pak Darmawan jauh-jauh dari Banyumas munggu Pak Darmawan terima kasih Pak Agung tadi sudah dibahas oleh Pak Naya terkait dengan insya Allah ini saya sudah tadi koordinasi dengan tim Banyumas siap untuk membuat ekosistem yang paling kecil tadi yang terkait dengan tempat penyembelian Pak Agung kemudian untuk program ZD kami siap berkolaborasi nanti kita kebetulan ada grup WA pengurus takmir masjid se-Kalbupaten Banyumas mungkin kita undang mesjateng untuk bersama-sama dengan tim tamir masjid masjid dan musola Alhamdulillah langsung gayung bersambut ini ya Banyumas Raya siap mendukung ini siap siap ini masih ada 10 menit kalau ada memberikan pertanyaan masukkan terkait dengan pengembangan industri halal di Indonesia maupun di Jawa Tengah waktu kami persilahkan pada audien untuk bertanya secara langsung bisa oh Mas Boim ini dari Solo Mas Boim Pak Tengah atas kesempatannya luar biasa sekali mesjateng Pak Nyata tadi dan Ibu Zakiah menyampaikan apa namanya materi saya tertarik dengan konsep close loop ini Pak beberapa waktu lalu saya sempat share mengenai bagaimana ortodoks Yahudi di Amerika itu mengelola bisnis berlian yang saya kira itu 95% berlian di Amerika itu dikelola oleh ortodoks Yahudi ini saya kira itu juga close loop juga kesimpulannya adalah close loop yang dimiliki oleh ortodoks Yahudi ini terkait pengelolaan bisnis berlian ini kan ternyata memiliki keunggulan komparatif yang tidak bisa ditiru oleh grup lain nah kira-kira mohon masukannya ini dan mohon sarannya juga ini Pak Nyata dan Ibu Zakiah kira-kira untuk membangun sebuah close loop komunitas mes ini yang memiliki keunggulan komparatif itu kira-kira seperti apa karena kalau yang di Yahudi ortodoks itu dasarnya adalah trust jadi saya punya berlian nih saya mau jual itu itu bisa melewati 8 maklar dan itu jualannya kredit dan aman-aman saja kemudian saya punya berlian nih saya mau potong nih yaudah saya buntel tisu saya kasihkan ke tukang potongnya ya sudah gitu tapi itu ternyata sangat menekan yang namanya transaction cost sehingga mereka memiliki komparatif advantage jadi intinya itu Pak pertanyaannya bagaimana close loop ini nanti bisa menghasilkan komparatif advantage monggo langsung Pak nyata ini Pak ini menarik ini Pak ya ya makasih ini memang nanti harus dikasih lebih dalam ya jadi memang kita kita berasal dari komunitas MES ya kita mulai komunitas MES masyarakat ekonomi sariah nah dari MES ini apa namanya kita juga saling mengenal saling mengenal dan saling pulih kayak saya misalkan Alhamdulillah sampai sekarang ini saya beli laptop itu ya dari anggota MES dari anggota MES itu dari dulu ya setelah setelah saya jadi ternyata apa yang saya pikirkan itu itu ternyata memengaruhi perilaku yang saya lakukan sampai saya beli komputer itu ya nanti ya nanti saya tanya yang jualan komputer karena dan Alhamdulillah itu memang memang sama Pak Mas Boim ya memang trust pertama trust dan yang kedua kita kan tidak hanya trust kita kan punya Allah itu kan sehingga dari bikin muamalah itu memang jalan tapi saya pikir kaitannya dengan apa namanya jaring-jaring pengaman yang lain tetap diperlukan ya saya pikir itu tetap diperlukan kita gak bisa langsung lost itu tapi dalam beberapa hal memang iya kayak saya itu saya sangat ya trust juga agar bisa trust ini kan kita harus saring ketemu harus saring ketemu itu bisnisnya apa dia sholat pangga makanya kita berbasis masjid oleh karena itu kalau kita termasuk ketika beberapa hal kita misalkan kita jamaah masjid kita lihat jamaah ada orang yang butuhkan jamaah masjid yang lain bahkan tanpa minta itu kita minjemi kasihan dia mau bayar uang kontraan rumah gak punya uang nah itu diminjami tanpa bunga nah itu ada trust juga ketika ada dari satu lingkungan sehingga kita adalah ada stelsel ya kita masing-masing punya jaringan itu di masjid masing-masing oleh karena itu kita berbasis masjid sehingga nanti kalau memang perlu nanti ada hal-hal itu ada rekomendasi dari ketua takmir wajit atau sebagainya gak ada masalah tapi memang intinya adalah trust yang berbasis masjid dan yang kedua adalah tetap kita ada jaring-jaring pengaman yang sesuai dengan bisnis yang ada tapi intinya adalah di trustnya kan gak mungkin orang Yahudi itu misalkan yang memberikan belian langsung oh iya langsung bayar kan tetap diperiksakan saya yakin tetap dipakai alatnya itu kan jadi alat tetap pakai alatnya itulah yang oh ini kadarnya sekian-sekian tetap pakai nah itu tapi tetap ada trust lebih pada berbasis masjid insya Allah ini akan lebih 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 kuat insya Allah saya kira itu ya ya memang memang ini pertanyaan penting Pak bagaimana kita membangun competitive advantage tadi Pak yang komparatif ya memang ini nanti bisa menjadi salah satu value ya yang membedakan dengan yang lain gitu Bu Zakiya ada komentar dari pertanyaan Mas Boim ya Pak ada Pak jadi close slope ini saya tuh memandang close slope ini sebetulnya merupakan suatu hal yang keharusan ya harusannya itu gini kalau zaman dulu itu kan ada sistem barter ketika kita punya A kita butuh B kita tukeran sama yang punya B dengan kita memberikan A akhirnya tercipta lingkung interaksi tercipta apa namanya jual beli gitu kan nah sekarang close slope ini menjadi lebih menjadi meluas lagi lebih meluas dimana kita sama-sama punya kepentingan yaitu mengembangkan usaha kita masing-masing di dalam sebuah ekosistem dan disitu kita saling mensupport ketika kita memproduksi A kita butuh B maka kita beli dari B yang mana satu ekosistem kita dan juga disini bukan hanya sekedar konsumsi dalam hal konsumsi tetapi close slope ini juga kita sama-sama saling bersinergi dalam pemasaran jadi contohnya nih contohnya The SETS Expo ini ini juga sebuah close loop dimana kita mempromosikan produk bersama-sama kita mempromosikan bukan hanya produk kita misalkan kita mempromosikan Zaidi ketika kita mempromosikan Zaidi maka bisa jadi konsumen yang kita konsumen yang mau membeli produk kita itu juga membeli produk saudara kita nah berarti ini menjadi peluang buat kita untuk kita saling bertahun kita saling membantu bersama-sama mempromosikan produk dari saudara-saudara kita kita tidak hanya mempromosikan produk kita saja tetapi mempromosikan produk saudara kita juga nah disini MES dalam logok besar sebagai masyarakat ekonomi sariqah disini ini menciptakan sebuah ekosistem yang disitu dengan konsep close loop jadi kita bisa maju bersama-sama berkembang bersama-sama seperti itu Pak ya makasih Bu Yaki atas tambahannya jadi ini menarik sebenarnya ini kalau dilanjutkan bisa satu jam dua jam lagi tapi ini ada batas waktu yang harus kita pahami jadi intinya saya memberikan satu menit memberikan sebuah resum ya jadi ini sebenarnya ide yang tidak baru sebenarnya karena ini sebenarnya kita ingin membangun sebuah ekosistem halal itu seperti cara Rasulullah dalam membangun sebuah ekosistem halal tadi saya simpulkan bahwa yang terpenting bagaimana kita memberikan definisi yang mudah tentang industri halal bahwa industri halal itu industri yang tidak haram itu ya Pak ya itu definisi yang mudah nah ini mes mencoba memberikan penawaran bagaimana kita membangun sebuah ekosistem yang ekosistem digital dengan closed loop sistem berbasis majid dan berbantuan ZAIDI nah ini mudah-mudahan nanti dari diskusi ini dan ZAIDI ini atau closed loop sistem ini bisa dipahami oleh semua pihak mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan mendapatkan dukungan dari seluruh sekunder syariah baik itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya ekosertaannya mudah-mudahan ini benar-benar menjadi salah satu momentum yang baik buat kita bersama untuk bersama-sama bersinergi berkolaborasi untuk membangun sebuah industri halal sebuah ekosistem halal dengan salah satu strategi yang tadi katakan Mas Boim ada trust di sana sebuah closed loop system ye matunun Pak nyata luar biasa selamat sehat untuk Pak nyata dan Bu Zakia dan teman-teman semua tetap semangat sekali lagi mohon maaf lahir dan batin kami cukup sekian talk show atau webinar hari ini bagian dari rangkaian The First ECT Expo tetap mohon kunjungi pameran virtual di ECT ini banyak penawaran-penawaran bagus di industri halal sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita tutup talk show ini dengan baca Alhamdulillah mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi